Kepakaran di Jalan Anang Adenansi atau tepatnya di samping Taman Kamboja Banjarmasin menghanguskan dua rumah kosong pada Jumat, 10 November 2023, sekitar pukul 10.30 Wita. Meski relawan Damkar cepat berdatangan untuk melakukan pemadaman, api tetap berhasil melahap habis dua bangunan yang ada di kawasan itu. Saya padahal lagi duduk-duduk di warung, tiba-tiba anak saya bilang kalau ada api, ucap Zani 64 tahun, pedagang setempat yang warungnya turut terbakar sebagian. Zani pun langsung mengalihkan pandangannya. Benar saja katanya, api sudah berkobar cukup besar. Ia dan anaknya pun berusaha menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, api berhasil dipadamkan oleh relawan Damkar Gabungan. Yang terbakar itu rumah kosong. Sudah lama kosong dan memang banyak kayu-kayu kering di sana, tuturnya. Hanya saja kata Zani, bangunan kosong itu sudah tak dialiri listrik lagi. Ia membeberkan bangunan kosong itu biasanya sering didatangi oleh anak-anak. Tapi pas kebakaran tadi, seingat saya tidak ada orang di sana. Tidak ada yang membakar sampah juga padahal, jelasnya. Kebakaran itu pun mengakibatkan rumah Zani yang dihuni oleh dirinya dan tiga kepala keluarga lainnya sempat dijilat api. Bagian dapur rumah sama warung saya sih yang kena. Tapi alhamdulillah tidak terbakar habis, pungkasnya. Terkini, api sudah padam. Pihak kepolisian juga sedang melakukan tahap pemeriksaan terkait dengan kebakaran. Kejadian kebakaran yang ada di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tahap pemadaman dan api berhasil dipadamkan tak lama kemudian setelah relo depan datang di sini. Saya rasa itu telah yang bisa saya sampaikan saat ini. Saya juga akan mencari tahu bagaimana menyebabkan kebakaran ini. Dan Lok Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.